Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di tengah gencarnya permainan digital yang disuguhkan smartphone belasan remaja asal desa Babana, kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah hingga kini masih terus melestarikan permainan tradisional bola kasti. Permainan tradisional bola kasti saat ini jarang ditemui, bahkan nyaris ditinggalkan oleh para generasi buddha akibat maraknya permainan yang disuguhkan smartphone saat ini. Namun berbeda dengan sekelompok remaja asal desa Babana, kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah yang masih melestarikan permainan bola kasti tersebut. Salah satunya bocah bernama Iwan yang mengaku permainan bola kasti ini hampir setiap sore dimainkan di kampungnya, baik anak-anak maupun remaja. Sekarang berapa? Sekarang jam 1 dan jam 2. Sekarang berapa orang main? Empat, empat lawan empat. Empat lawan empat? Apa namanya? Apa namanya permainannya? Bola kasti. Bola kasti sama kayu dipakai, di? Sering memang main seperti ini? Iya, setiap sore. Setiap sore? Sering hampir. Bola juga? Bola juga? Sering main begini ya? Kenapa tidak main Android? Apa tidak? Anu, kenapa tidak main HP? Tidak. Dalam permainan ini, satu tim terdiri dari 4 hingga 5 orang, dan tim yang menang berhak memukul bola kasti lebih dahulu, sementara tim yang kalah harus menjaga bola. Permainan ini dipercaya dapat mengasah kekompakan anak untuk bekerja dalam tim, dan mengolah fisik agar lebih sehat ketimbang aktivitas bermain menggunakan smartphone, yang sering dijumpai pada kelompok remaja generasi saat ini. Selain melatih kekompakan, permainan tradisional ini juga tidak mengeluarkan biaya tinggi. Permainan ini hanya menggunakan satu bola kasti dan sebatang kayu untuk digunakan memukul bola. Dari Mamuju Tengah, Wahid, Ainius melaporkan.